Intro Hai assalamualaikum wr. wb Welcome back to my channel Balik lagi sama aku Tika Dalam video kali ini aku mau sharing sama temen-temen Tips-tips Aku menggunakan eyeliner Terutama untuk temen-temen yang Pemula banget Yang sering mengeluh sama aku Tentang gimana sih caranya pake eyeliner Susah banget gitu Iya sama dulu juga awal-awal aku ngerasain Hal yang sama Sulit dan menurutku Pake eyeliner adalah hal yang Cukup menyebalkan Karena suka berantakan Tapi seiring berjalannya waktu Karena terus mencoba akhirnya bisa Oh iya pertama-tama untuk temen-temen Subscriber aku yang cowok-cowok Maaf ya ini video bukan untuk kalian Kalian boleh skip dulu Dan untuk request video Naik gunungnya nanti ya Setelah Corona berakhir Kita berdoa sama-sama Semoga Corona segera berlalu Dan kita bisa Naik gunung lagi Dari Hindu ya Oke baiklah aku mau rekomendasiin dulu nih Jenis-jenis eyeliner yang bisa temen-temen pake Untuk belajar pake eyeliner Atau coba-coba pake eyeliner Aku sangat merekomendasikan Eyeliner yang jenisnya Marker liner Jadi kayak speedol gitu ya Dan kebetulan disini aku pake makeover Yang hyper black super stay liner Ini Aku pake ini Karena ini enak banget untuk Digunakan membentuk Si eyelinernya sendiri Karena dia ujungnya tuh kayak Triangle gitu Nah untuk Jenis eyeliner yang liquid Aku sangat tidak merekomendasikan Untuk Pemula ya Karena menurutku Dari aku pertama kali belajar Bikin-bikin eyeliner itu Aplikasi eyeliner ke Kelopak patah aku Yang liquid itu lebih Apa ya Menurutku terlalu cair gitu Jadi kalo ketika kita Melakukan sedikit aja kesalahan Itu bakalan Ngebleber gitu Bahasanya Apa ya Gampang rusak gitu Gampang rusak dan Ya terlalu cair itu Jadi bikin Menurutku sulit ya Nah kalo gak ada yang marker liner Temen-temen bisa juga pake Pencil Yang pencil liner Tapi aku juga Kurang merekomendasikan Karena menurutku Kalo yang pencil itu Dia nanti Kalo kena air Suka Luntur ya Karena jarang sekali Yang pencil liner itu Waterproof Jadi aku sangat menyarankan Temen-temen Pake yang marker liner Dan Harus banget Yang waterproof Karena mata kita kan Kayak gampang berair Atau Yang Apa Atau ketika kita wudu Gitu Kalo misalnya Pakenya yang Enggak Waterproof Ketika abis wudu Itu suka Luntur Turun-turun Kesini nanti Kayak zombie Enggak harus yang Makeover sih ya Tapi aku lebih Kerekomendasikan Yang jenisnya Marker liner Yang kayak Spidol Gitu Terserah temen-temen Aku pernah pake yang Wardah Dan itu lumayan enak juga Tapi Masih favorit Aku sih ini Oh iya Dan lagi Aku mau Nyaranin Sebelum temen-temen Menjepit bulu mata Atau pake Maskara Temen-temen Harus lebih mendahulukan Penggunaan eyeliner Kalo memang Mau pake eyeliner Jadi Yang pertama banget Itu harus Aplikasiin eyeliner Dulu Dan tunggu Eyelinernya kering Baru temen-temen Jepit bulu mata Karena kalo temen-temen Jepit bulu mata dulu Nanti kan Bulu matanya Agak diri-diri Gitu ya Nah Kalo bulu matanya Diri-diri gitu Temen-temen Biasanya Sulit nih Untuk melihat Si garis Yang paling dekat Dengan bulu mata Itu untuk Di aplikasiin eyeliner Nah kalo gitu Langsung aja Kita mulai Caranya Yang pertama Aku juga Eh Gak yang pertama lagi Dari tadi Yang pertama terus Baik Jadi gini Tipsnya itu Aku selalu Menggunakan eyeliner Dengan meletakkan Si jari-jari aku Yang ini Di pipik Disini ya Di tulang pipik Biar apa Biar kita gampang Untuk menarik garis Gak goyang-goyang Gitu Kalo Kayak gini Khawatir Nanti Geter tangannya Kalo kayak gini Kan kayak lebih enak Nah Aku coba dulu Disini pertama Aku Biasanya Eee Aplikasinya itu Dari tengah Dari tengah Keluar Oh iya temen-temen Jangan merem ya Jangan merem Karena nanti temen-temen Gak bisa lihat Si Garis kelopaknya Ini Kalo Kalo merem Tetap Biarkan mata Keadaan terbuka Tapi Jangan Melek banget Nanti si eyeliner Nempel Kalo sini Baru kita isi bagian Dalem Pelan-pelan aja Gak bisa kita langsung Tarik dari Inner corner Langsung keluar Gini Gak bisa Jadi kita pelan-pelan aja Sedikit-sedikit Kita garis Terus Untuk bagian Inner corner Temen-temen Boleh tarik Sedikit Ini Biar dia Kelihatan Balamnya Baiklah Diluar hujan Jadi Suara video ini Akan sedikit Terganggu Nah temen-temen Bisa lihat nih Perbedaannya Lihat Mata aku yang Yang kiri Sama yang kanan Yang kanan Udah kelihatan Perbedaannya Lebih Sedikit Lebih hidup Daripada yang kiri Nah untuk Temen-temen juga Yang Eyelidnya Apa namanya Kelopak matanya Ini Jarak Kelopak mata Sama Apa namanya Pokoknya Jarak Kelopak matanya Ini Deket Kayak aku Nih Kalo melek Gini kan Jadi eyeliner Kesentuh Ini kan Namanya Deket Eyelidnya Itu Jangan Buru-buru Buka mata Kayak gini Jadi temen-temen Harus dim Kayak gini dulu Tunggu kering Kalo kira-kira Udah kering Baru boleh Biar Si eyeliner ini Gak nempel Dan beleberan Disini Itu nyebelin Banget sih Kalo sampe terjadi Nah Kalo Untuk eyeliner Yang basic Gini Yang gak Pake wing Itu Temen-temen Bisa pake Untuk Ke sekolah Misalnya Atau ke Kampus Yang masih Kuliah Jadi gak Terlalu Kelihatan Yang Makeup On point Banget Gitu Kita lanjut Dulu ke Yang sebelah kiri Nah Untuk yang Sebelah kiri Kalo misalnya Temen-temen Mau bikin Pake wing Mau dibikin Pake wing Mau ada wingnya sedikit Bisa Kita garis Dari sini Garis dulu Tarik kesini Nanti kita bentuk Segitiga disini Baru kita isi Coba oke Oh iya Untuk Ngebentuk eyeliner Sendiri Temen-temen Kalo bisa Aku sarankan Jangan terlalu Ditarik gini Sebab nanti Pas dilepas Pasti bentuknya beda Baca Udah ngegaris Kita bentuk Segitiga Dari sini Udah jadi Segitiganya Tinggal kita isi Dalamnya Tuh Udah keliatan ya Bentuk segitiganya Baru kita tarik Dari tengah lagi Nah kalo mau ditarik Bagian Di luar Sininya Untuk ngebentuk Si Inner corner Baru boleh Temen-temen Harus tetap Mengupayakan Bahwa bagian Inner corner Ini harus Lebih tipis Dari tengah Dan ujung Harus lebih tipis Baca Nah tuh Keliatin kan Hasilnya Gimana Ini bedanya Kok mata gue Beda sebelah ya Tuh Ini yang Gak pake Wing Ini untuk Daily makeup Naturalnya Temen-temen Kalo misalnya Mau sekolah Atau mau kuliah Bisa pake yang Kayak gini aja Natural banget Kalo yang ini Ya buat ngedate Buat hangout Bareng temen Buat Kondangan Juga bisa Aduh Nah ini Dua cara penggunaan Eyeliner yang Biasa Aku pake Nah kalo udah kaya gini Baru temen-temen Bisa Jepit bulu matanya Terus pake Mascara Nah kalo udah kaya gini Biasanya I'm ready to go Tapi corona Gak bisa kemana-mana Kita nih Di rumah aja Bye Oke thanks for watching This video guys Semoga bermanfaat Kalo temen-temen suka Jangan lupa di like Kalo temen-temen Kira-kira Mau merekomendasikan Video ini Untuk temen-temen yang lain Silahkan di share Dan bagi temen-temen Yang belum subscribe Channel aku Silahkan di subscribe Dan dinyalakan loncengnya Supaya temen-temen Gak ketinggalan Video tutorial selanjutnya See you to the next video Bye